Intro Anda kembali bersama kami di Topik Pagi Pemirsa menjelang demo akbar hari ini Masa dari berbagai daerah di luar Jawa Sudah ada yang tiba di Ibu Kota Sebagiannya berkumpul di Masjid Istiqlal Kami semalam, masa lain dari sekitar Ibu Kota Berangkat menuju Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Yang ucapannya jadi pemantik unjuk rasa Diperkuat keselamatannya Satu kompi primob bersiaga menjaga rumahnya Damai Jakarta, damai Indonesia kita Ratusan anggota Ormas Islam di Banjar Jawa Kamis malam bertolak ke Jakarta Menggunakan puluhan bus Masa dari Banjar ini bergabung bersama ribuan orang lainnya Untuk unjuk rasa Jumat siang Menuntut Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama Atau AHOK Segera diproses hukum Atas tuduhan penistahan agama Pengunjuk rasa dari Cirebon juga Kamis malam bertolak ke Ibu Kota Untuk ikut berdemo Sebelum berangkat, masa dari berbagai ormas Di Cirebon ini diberikan pengarahan oleh Anggota Satres Krim Flores Cirebon Kota Di halaman Masjid Atakwa, Kota Cirebon Mereka berangkat dibagi menjadi beberapa tahap Ada yang menggunakan bis Dan ada yang menggunakan transportasi kereta api Romongan di predisi tiba pukul 5 pagi ini Sementara itu suasana Masjid Istiqlal yang jadi salah satu tempat berkumpulnya masa Terlihat kondusif Pihak kepolisian setempat memperkirakan Subuh nanti ribuan jemaah akan berkumpul di masjid ini Mengingat Kamis malam, masa dari sejumlah daerah telah bergerak menuju Jakarta Melihat besok apabila volume masa yang makin besar Maka kita orientasinya tetap melihat masalah ketertiban parkiran Kemudian arus lalin Sehingga apa yang dilakukan oleh jemaah yang akan pergeser menjadi masa demo Tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu daripada kegiatan rutinitas publik Terkait demo masa ini, pengamanan di kediaman Gubernur DKI Jakarta Masuki Cahaya Purnama diperketat Sebanyak satu SSK berimut disiagakan di dalam area kompleks perumahan Pantai Mutiara Blok J Nomor 39 Pluit, penyaringan Jakarta Utara Setiap orang atau pengunjung yang hendak masuk ke dalam perumahan diperiksa oleh petugas keamanan perumahan Dan juga terdapat personil berimut bersenjata lengkap yang berjaga di pintu masuk perumahan Rencana unjuk rasa besar-besaran pada 4 November ini berkaitan dengan dugaan penghinaan Al-Quran Oleh Gubernur DKI Jakarta Masuki Cahaya Purnama Pengunjung rasa menunjuk kepolisian menangkap dan memproses AHOK secara hukum Karena dinilai telah menistakkan agama dan melanggar pasal 156A KHUHP Sekitar 100 orang telah melaporkan AHOK kepada polisi terkait dugaan tersebut Demikian laporan tim Liputan Topik